Polisi menangkap empat warga lokal karena diduga terlibat penyeludupan puluhan imigran Ennis Rohinya ke perairan Aceh Barat Empat pelaku masing-masing berinisial HS, M, E, dan HI Sementara tiga pelaku lain S, K, dan R masih DPO Pengungkapan kasus ini berawal setelah adanya informasi kapal yang mengangkut imigran Rohinya terbalik di perairan Aceh Barat pada 20 Maret Dalam kecelakaan laut itu seorang nilaian mengevakuasi empat warga lokal dari laut ke daratan Tak lama berselang seorang nilaian lain mengevakuasi enam imigran Rohinya serta seorang warga Aceh Selatan berinisial M ke daratan Belakangan diketahui M merupakan APKKM Rizki Nilaian kapal yang menjemput seratusan pengungsi Rohinya dari perairan Sabang Kapal tersebut terbalik dan tenggelam di laut Aceh Barat Sehari berselang tim SAR gabungan mengevakuasi 69 pengungsi Rohinya yang bertahan di atas kapal Dalam rompongan tersebut terdapat dua warga Aceh yakni M asal Aceh Selatan dan HI asal Aceh Barat Menurut polisi para pelaku bertugas menjemput kapal Rohinya di perairan Sabang untuk dibawa ke darat di wilayah Nagan Raya Para imigran itu kemudian diangkut dengan truk menuju Tanjung Balai Sumatera Utara untuk diseberangkan ke Tanjung Selangor, Malaysia Untuk setiap orang yang berhasil diloloskan ke Malaysia pelaku mendapatkan bayaran 5 juta rupiah dari Agen Ini mereka lakukan bahwa si TSK HS ini memiliki koneksi di Malaysia dengan yang namanya Ustadz Masih kita DTU Nah selantinya komunikasinya ini Ustadz ini tadi yang berada di Malaysia menentukan fitur ringan untuk melakukan penjemputan di wilayah perairan di atas Sabang Nah saudara HS ini sebagai pemilik kapal juga menugaskan nakkoda dan 6 orang harga sebetulnya ada 7 orang di atas kapal KM Reski Melayang Diberangkatkan ke titik peringat yang pernah ditentukan untuk melakukan penjemputan terhadap Etnis Rohinya ini yang dibawa dari Bangladesh Selanjutnya di transit dari kapal Bangladesh itu ke kapal KM Reski Melayang ini Yang dinakkodai oleh TSK HS Yang saat ini masuk ke DTU Selanjutnya mereka membawa ke masuk ke wilayah perairan kita di Aceh Barat Mereka mengaku ini merupakan kali keduanya terlibat dalam jaringan penyeludupan imigran Rohinya Pada Desember lalu mereka berhasil menyeludupkan puluhan warga Rohinya dengan menjadikan Aceh dan Tanjung Balai Sumatera Utara sebagai lokasi transit sebelum menuju Malaysia Tim Liputan Aceh Video